Hai semua, melalui video ini saya ingin membagikan pengalaman saya jalan-jalan akhir tahun ke Bandung Karena lokasi kita dekat dengan stasiun, jadi kita memutuskan menggunakan modal transportasi kereta api Dan kebetulan kita, kebetulan yang terdekat di sini adalah stasiun kereta Bandara Batu Ceper Tapi tidak ada juga sih, tapi bukan dari stasiun Batu Ceper juga kita langsung ke Bandung Melainkan kita harus terhasil dulu di Sudirman, dari Sudirman baru kita ke Gambir Terhasil di Sudirman, kita diantar Bang Ojol ke Gambir, biar cepet, soalnya jam keberangkatan sudah dekat Duh, sampai di Gambir, udah tinggal 10 menit lagi nih keretanya jalan Pakai tidur lagi nih bocah Terpaksa deh, pakai tukang panggul, udah buru-buru banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti apa teman ya? Terima kasih telah menonton! 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 Ayo, ikutin perjalanan kita Ijo mau kemana? Ngomong dulu sama tetangga Ayo tetangga Yaudah pakai sepatu Ayo pakai sepatu Ayo pakai sepatu Ijo mau pakai sepatu ya Saya sekarang udah sampai Di film khas susu lembang Tiket masuknya ini Bisa ditukar dengan susu segar khas lembang Pertama kali masuk Kita melihat Pemandangan gemuk cinta Yang berjajaran di panjang area Spot yang unik lho Selain itu Di sini kita bisa juga Berdandan ala noni gadis Belande Pemerah susu lho Selama satu jam Kalau kata Misha Aku mau jadi cantik pakai baju merah Ada spot foto Dengan hewan-hewan lucu juga lho Bagus nih buat edukasi ke anak Dia gani Tapi si Misha malah takut Next destination Sampai juga di floating market Yang terkenal dengan pasar trap Yang di tengah dana Seperti biasa Misha langsung penasaran Kepengen metra Tapi ngantri Jadi kita coba foto aja deh Akhirnya si Misha nyobain kasih makan kelinci Mana kelinci nya? Hai kelinci Aku Misha Kelinci kelinci Tangkap portal ku ya Yeay Kelinci nya lahap juga Sebenarnya Di sini juga ada pasar kuliner teraku Ada perahu-perahu punya gitu yang jolan Tapi karena tukang kameranya lagi ngambut Harusnya ambil gambar deh Hari ketiga di Bandung Karena kita udah kecapean Jalan-jalan kedua tempat di Lembang Jadinya hari ini kita fokus Refreshing aja deh Ke Paris Panjava Mall Jadi tuh Di mall ini Konsep dekorasi mallnya Memiliki atap terbuka Di area tengahnya Jadi saya sangat merekomendasikan Jalan-jalan santai bersama keluarga Yang gak ngebosenin ke mall ini Pilihan tempat bermain anak Juga sangat banyak loh Di sini Dari timezone Playground Sampai ice skating Terima kasih Telah menonton video jalan-jalan kami Ke Bandung Nantikan video jalan-jalan kami Selanjutnya ya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa